Oh iya pak, ini buat bapak Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih, mak Seharusnya tidak perlu refer-report seperti ini Sudah datang kembali saja, sudah Bapak sudah senang Oh iya pak, sawah itu gimana kalau kasih Rijal aja yang kelola Rijal-Rijal janji pak akan kelola dengan baik Gak usah pak, lagi yang biar kami Hidup mandiri, Ika kan juga gak mau Hidup bergantung sama orang tua terus Sayang Aku ini kan juga cuma mantan pegawainya bapak Aku takut gak bisa bahagian kamu Aku takut ingin kamu sesara Sudah, sudah Rijal benar nak Itu juga kan untuk kebahagiaan kamu Anak bapak satu-satunya Lambat laut juga yang sawah itu untuk kalian juga Sudah kalian tunggu disini ya Bapak ke dalam dulu, ambil sertifikatnya Tunggu disini Ayo, iya pak Mas, apa sih kamu? Apa sih? Kenapa kamu ambil sih mas sawahnya? Karena kita pernah bicarain ini dulu Aku tuh gak mau terus-terusan bergantung sama bapak dan ibu Mas Kamu ini tuh gimana sih? Aku terjeke malah nolak Lagiannya cukup buat kebaikan kita juga Tapi mas, aku tuh maunya dari dulu Kalau kita udah nikah Kita tuh hidup mandiri Gak bergantung sama orang tua Kamu ini gimana sih? Tata kamu itu orang kaya, tau gak? Kita sebagai anak yang menantunya Ya jelas dong harus dapet bagian Emang kamu mau ya hidup sesara? Aku gak apa-apa, kau masih hidup susah Asalkan Rezeki yang kita dapet itu halal Lagiannya kan aku juga kepengen mas Ngebangun hidup sama kamu Sampai bantuan bapak sedikitpun Buat aku Itu arti kebahagiaan sesungguhnya mas Nafik kamu Terserah ya Kalau kamu mau susah Kamu susah aja sendiri Aku sih gak mau Aku udah capek susah dari kecil Pijak, ikan Mari Pak Eh, Pak Ini saya pipikannya Eh, apa yang pada ngobrol? Bukannya pada kerja Gimana sih? Ma-ma-ma-maab, Jal Apa? Kamu panggil saya apa tadi? Kamu berani panggil saya Rezal Ma-ma-maab, Juragan Saya kebiasaan, soalnya dulu kan Juragan juga kerja sama kaya kita. Iya. Hei, maksud kamu ngomong kayak gitu apa? Kamu mau nyamain-nyamain saya sama kalian? Udah miskin, gak punya tata krama kalian. Udah kerja! Iya, Juragan. Iya, Juragan. Kau orang kaya nih. Bagus. Ngeselin banget ya, si Rijal. Si Rijal kan dulu sama-sama pekerja kaya kita. Mentang-mentang udah nikah sama anak Pak Darman. Seenaknya. Gua selalu kan tau, Pak Darman aja gak pernah begitu sama kita. Emang OKB ya. Masih ngobrol aja kalian ya. Mulai saya pecan. Mulai kerja. Iya, Juragan. Gimana-gimana hasil panen kita? Alhamdulillah, Juragan. Kan dari dulu memang sawahnya Pak Darman sudah terkenal kalau hasil panennya selalu bagus. Karena Pak Darman orangnya baik. Masuk kamu apa? Saya gak sebaik Pak Darman. Kamu dengar ya. Sawah ini semua udah jadi milik saya sekarang. Kamu harus tau itu. Iya, Juragan. Saya ngangkut dulu, Juragan. Yaudah, bro, bro. Agat. Satu lagi, Pak. Oh iya, Pak. Oke, ini udah ya. Udah. Udah. Kalau panen lagi, jangan dijual sepeng lain, Pak. Iya, Pak. Pasti, Pak. Tenang aja, Pak. Di uang. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Bener juga kata orang-orang. Bang, sawah ini bener-bener ngasih diluntung yang banyak. Kalau aku kurangin, pasti Bapak gak tau. Iya. Bang, sawi berapa, Bang? 5 ribu itu. 4 ribu, ya. Bisa udah 5 ribu, jangan sampai ditawar. Ya, apa sih ditawar mau boleh kali? Ya, mesti gitu harganya. Loh kampung? 3 ribu. Ibu-ibu, lagi pada belanja di sini juga. Iya, neng. Bang, mau cabai dong, seperempat? Ah, iya, Nek. Ini kan mau masak, ya? Iya, Nek, Ibu. Lagi pengen masakin suami saya sayur, Sob. Oh. Seneng deh ngeliat neng Ika di sini. Udah cantik, baik lagi. Apalagi, dia kan orang kaya loh. Iya, bener. Tapi masih mau belanja di tempat kayak gini sama kita. Ibu bisa aja sih. Kayak gimana sih? Ini tuh, grobak saya. Grobak elit, papan atas ini. Makanya sih neng mau belanja tempat saya. Iya, neng. Mas elit, Bu. Mas atas. Neng, neng Ika. Neng, neng Ika. Neng Ika, kenapa? Neng, kenapa? Neng, kenapa, Neng? Neng, neng? Udah bawa aja ke rumah sakit. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Bawa sakit. Neng, neng Ika, kenapa, kenapa, gimana? Ibu-ibu tenang aja. Ibu-ibu harusnya ikut bahagia. Bahagia gimana, dok? Ibu-ibu sama sekali tidak sakit. Terus? Tapi, baiknya sedang mengandung. Oh, neng. Maksud, dokter. Saya ambil, dok. Iya, saya sudah pastikan kalau ibu Ika sudah mengandung. Yaudah, Yaudah. Alhamdulillah. Selamat berjalan, Ika, ya. Dengan. Selamat berjalan, Allah. Makasih, ya, Bu, ya. Baik, ibu. Kalau begitu saya permisi dulu, ya. Iya, dok. Makasih, ya, dok, ya. Aduh, Kang. Gimana nih, Kang? Kok sampai sekarang upah kita belum dikasihkan juga, ya? Iya. Saya juga, ya, Kang. Biasa kan kalau habis panen, upah langsung dikasih, Gus. Saya jadi curiga deh sama Rijal. Jangan-jangan dia ada main, nih. Kamu kalau ngomong hati-hati. Kalau kedengeran, bisa berabeh. Kang, emang Akan gak ada curiga apa selama ini? Semenjak Pak Darman digantiin sama si Rijal, kita tuh gak pernah dikasih bonus kayak dulu, Kang. Iya, ya. Padahal kan tiap tahunnya panen kita yang paling terbaik. Justru itu. Kayaknya harus ngomong deh langsung sama orang ini. Kamu yakin, Gus? Ya, mau gimana lagi, Kang? Daripada kita nunggu-nunggu gak jelas? Kang, tuh si Rijal. Siapa tau dia mau ngasih upah kita? Juragan, Juragan pasti kesini mau ngasih upah buat kita berdua, kan? Upah, upah apaan? Upah, upah, kan kita baru selesai panen, Juragan. Nah, biasanya upah itu dikasih setelah selesai panen, ya kan? Bener, Juragan. Kerja gak becus aja sosokan mau minta upah. Karena kalian kerjanya gak becus, kalau ini kita rugi, tau gak? Apa? Jadi, karena kita gak dapat untung, kalian juga gak dapat upah. Wah, apa maksudnya gak dapat upah nih, Juragan? Wah, ini ada yang gak beres nih. Kalau ini caranya, mending saya laporin langsung sama Pak Darman. Bener. Yuk. Ternyata disini udah ada tukang ngadu, ya? Kalau kalian berani ngadu, lihat aja. Kalian akan terima, akibatnya. Apa ya? Hah? Bingung? Kejap, kejap. Kejap! Iya, Juragan. Guru yang jangan matasan. Ternyata disini udah ada tukang ngadu. Mobil siapa ini, Mas? Ini mobil aku lah, Mas. Itu mobil orang. Kamu habis beli mobil? Tapi uang dari mana, Mas? Ini tuh dari hasil panen kita, dong, sayang. Sejak aku yang pegang sawah, hasil panen kita tuh melimpah, tau gak? Makanya aku gak ragu minta sama bapak kamu dulu. Alhamdulillah, kalau gitu. Oh iya, Mas. Aku mau kasih tau kamu sesuatu. Apa tuh? Bapak kamu masih punya salah yang lain, ya? Atau kebunan yang lainnya sih? Bukan, Mas. Bukan itu. Aku... Aku mau kasih tau. Kalau aku hamil. Kamu hamil? Iya, Mas. Wah, bagus banget dong itu. Kalau kamu hamil, itu pasti akan dapat lebih banyak uang dari bapak kamu. Guus. Kalau kayak begini terus, Guus, kita gak gaji-gajian. Bisa berhabis, Guus. Kita kan punya keluarga, Guus. Apalagi, istri saya di rumah muda marah-marah terus. Minta uang buat di dapur. Asal kamu tau, Guus. Anak saya udah nunggak tiga bulan dan sekarang mogok untuk masuk sekolah. Karena malu, Guus. Ditanggiin terus sama orang teunya. Bener, Kang. Kalau sawah ini masih dikelola sama Pak Darman, gak bakalan ada kejadian kayak gini, Kang. Pak Darman itu mau untung, mau rugi. Dia gak pernah telat kasih upah ke kita. Gak kayak jurahkan Rizal ini. Iya, Guus. Bener. Oh iya. Kamu waktu itu bilang mau mengaporkan masalah ini sama Pak Darman. Jadi gak? Oh iya. Aku belum sempat ngelaporin masalah ini ke Pak Darman. Kalau gitu sekarang aku mau ke rumahnya Pak Darman. Aku mau ngelaporin semua masalah ini. Kamu mau ikut aku gak? Ayo, boleh-boleh. Eh, lu tuh. Kalian lu kemana, Rizal? Kalian tuh bukannya kerja malah peluyuran. Juragan, kita kerja di sini untuk cari uang. Buat kasih nafkah anak istri kita di rumah. Betul, Juragan. Kalau Juragan kekasih kita upah, terus anak istri kita di rumah mau dikasih makan apa, Juragan? Oh, jadi kalian tuh gak ngerti juga. Kalian harus tahu. Hasil panen kita tahun ini tuh merugi, tau gak? Juragan, kita berdua ini gak bodoh, Juragan. Kita bisa hitung mana panen untung, mana panen rugi. Kita udah kerja mati-matian begini, masih juga dibilang rugi. Kita ini kerja udah lama, Juragan. Eh, dan itu-itu saya. Bukan kalian. Terserah. Tapi yang pasti, kita kerja di sini ini untuk dapetin uang. Bukan sekedar terima kasih doang. Kalau begini keadaannya, saya akan laporkan ke rumah padangan sekarang. Eh, eh. Udah berani lawan saya. Udah berani lawan saya. Juragan, juragan. Lepasin, Juragan. Juragan, juragan. Juragan, juragan. Lepasin, juragan. Juragan, ampun, juragan. Juragan, ampun. Ampun, juragan. Juragan, ampun. Juragan, jangan. Kamu dengar ya, kamu dengar. Sawah ini sekarang udah jadi milik saya. Siapapun yang berani melawan aturan saya, akan terima gajaran. Ih, lihat ya. Bawa sampai kamu berani memberi tangan kejadian ini. Akan saya buat lebih mendicara dia. Tolong, 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 tolong. Agus. Agus, bangun, Agus. Tolong, Agus. Kasian banget deh itu. Di sini sampai nangis-nangis tau. Udah, tadi kan saya langsung melihat sama. Adanya kampung. Tahu nggak, bonyok-bonyok semua mukanya. Serem ya, Bu. Ih, ngerik saya melihatnya juga. Ibu-ibu, ada apa ya? Neng, Kak. Itu, Neng. Tadi istrinya Pak Agus. Tersini sambil nangis-nangis. Nangis-nangis? Emang, kenapa? Itu, Neng. Katanya sih dipukulkan sama perampok. Ambil bonyok-bonyok gitu, Neng. Ih, merindin, Ibu melihatnya. Serem, Neng, Kak. Serem, Neng, Kak. Makanya, Neng, Udah sekarang harus hati-hati. Karena nanti kampung kita udah nggak aman. Iya, Neng, Kak. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Ibu, ada apa ya? Saya mau jengukin Mas Agus, Bu. Katanya lagi sakit, ya? Nggak usah. Nggak usah. Suami saya nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Ada apa ya sebenarnya? Neng, Kak, Neng, Kak. Kenapa, Mang? Ini, Neng, saya mau bicara masalah soal... Soal apa? Soal Agus, Neng. Mas Agus? Kenapa, Mas Agus? Tapi, Neng, Ika janji ya. Jangan bilang sama siapa siapa, Neng. Gini, Neng. Upang kami selama ini tidak dibayarkan sama suami, Neng. Kami protes, Neng. Lalu, Agus dipukulin. Karena Agus mau melaporkan masalah ini ke babanya, Neng. Astagfirullahaladzim. Janji ya, Neng. Jangan ngomong sama siapa pun. Iya, Mang. Yaudah, kalau gitu. Saya pamit dulu, ya, Mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, aku udah tahu soal kejadian di sawah. Seharusnya kamu nggak boleh, Mas. Ngelakuin perbuatan zolim kayak gitu sama tani-petani. Mereka kan udah kerja lama sama Bapak. Pak, gimana tegaknya sih kamu bisa nganggung itu sama mereka? Tahu dari mana, Kamu? Aku tahu dari Bibu Kampung. Tolonglah, Mas. Kasih hak mereka. Mas. Kalau kamu memang mau ngasih gaji mereka, kamu aja ngasih. Kamu tinggal minta sama Bapak-Bapak. Gimana caranya sih, Mas? Kalau aku mau ngagak-nggakannya juga kamu yang megang, kok uangnya? Udah. Kamu tinggal bilang. Kamu ada keperluan. Kamu ini kan anak Bapak tersatunya. Pasti dia akan ngasihkan. Apalagi, Bapak kamu tahu kamu sudah ngambil. Loh, loh, kok diam-diam saja? Ada apa ini? Gini, Pak. Ika boleh enggak minjam uang Bapak? Tapi kalau enggak ada, enggak apa-apa kok, Pak. Minjam uang? Ben, Ben, Ika mau minjam uang sama Bapak? Biasanya kan Ika paling anti sama uang Bapak. Maaf, Pak. Bu, kita itu lagi butuh uang. Soalnya, Ika lagi hamil. Masya Allah, yang bener, Pak. Iya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Bentar lagi kita mau punya cucu. Iya, Bu. Kita akan menimbang-nimbang cucu. Iya, Pak. Kalian serius. Iya, Pak. Bu, Alhamdulillah. Ika lagi hamil. Alhamdulillah, ya Pak Bila Alamin. Kenapa enggak ngomong dari tadi? Berapa kalian butuh uang? Enggak perlu minjam. Bapak akan berikan. Iya kan, Bu? Mas. Kenapa sih kamu minta uang sama Bapak banyak banget? Emang kenapa? Kan yang penting dikasih. Tapi, Mas. Kamu kan ngajak aku ketemu Bapak cuma mau minjem uang buat gaji orang-orang. Bang, ini di uang kalian lipat dari total gaji mereka, Mas. Kamu tuh bodoh atau apa sih? Pasal mereka doang yang dapat? Aku enggak. Ini tuh namanya bisnis, tahu enggak. Tapi aku enggak mau kalau sampai ngebohongin Bapak, Mas. Ngebohongin gimana sih maksud kamu? Kan bener kamu hamil. Jadi salah saja dong aku pakai alasan itu untuk mendapatkan uang. Allah, Mas. Aku cerit banget sih. Tidup tuh udah enak, jangan bikin ribep, tahu enggak. Astagfirullahaladzid. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Eh, Mang Ica. Sebelumnya, saya mohon maaf atas ketelambatan ini, Mang. Hari ini, saya mau berikan upah. Alhamdulillah. Terima kasih, Neng. Sifat baiknya Bapak itu menurun sama Neng Ica. Saya juga mau minta maaf ya, Mang, atas nama suami saya, setelah apa yang suami saya perbuat. Sama-sama, Neng. Mamang juga minta maaf ya, Neng, kalau ada salah. Yaudah, kalau gitu saya mau kasih ke yang lain dulu ya, Mang. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ya Allah. Mas, kalau Mas gak dapatin janji, Mas, belikan aku periasan. Kita putus. Kok kamu malah minta putus sih, sayang? Kamu jangan kayak gitu, dong. Kasih Mas waktu. Mas pasti belikan kamu periasan itu. Enggak, gak bisa nanti-nanti. Aku maunya sekarang. Kamu itu gak kebanyakan janji atau gak sama aku? Kamu takut kan sama istri kamu? Ayo, Neng, aku. Eh, kalau Mas takut sama istri, Mas, gak mungkin dong Mas mau cariin kamu. Kan kamu tahu matikian dia untuk apa? Untuk uangnya aja, kan? Aku gak peduli. Pokoknya sore ini kamu gak kasih uangnya sama aku. Kita putus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, dari mana kamu? Habis dari pasar, Mas. Kamu kenapa sih? Lagi sakit ya? Ah, bukan urusan kamu. Sini dulu. Kamu tuh cari apa sih, Mas? Prinsip kamu. Kok uang kamu tuh cuma segini sih? Yang lainnya mana? Kamu pasti umpetin di kamar, kan? Ya Allah. Mas! Mas, tunggu. Ya Allah. Jangan sampai Mas Rizal menemukan kotak perhiasan aku. Kamu umpetin di mana si uangnya? Aku emang gak punya uang, Mas. Lagian juga aku baru mau minta sama kamu buat periksa kandungan. Tersama aku. Aku mana ada uang. Lagian dia gak milik aku, kan? Ngapain juga si kotor-kotor segala? Ibet banget. Astagfirullahaladzim, Mas. Ini kan juga kebutuhan aku dan bayi. Lagi pulau sama ini kan kamu gak pernah naftain aku, Mas. Kewajiban seorang suami itu harus menafkahi istrinya. Rasulullah berkata, Dan mereka memiliki hak yang menjadi kewajiban kamu. Yaitu kamu wajib memberi Rizki atau makanan dan pekayaan kepada mereka dengan ma'ruf. Kamu ini kok ngelacara men aku sih? Aku tuh lagi gak punya uang. Kalau kamu mau uang, kamu minta aja tuh sama orang tua kamu. Bapak kamu kan kaya? Soalnya aku sekarang juga lagi butuh. Lagi butuh? Bukanlah kemarin kamu ambil uang dari Bapak sampai setengahnya, Mas. Kamu kemanain, Emang? Yaudah, alat bis lah. Mending kamu sekarang minta tuh uang sama Bapak kamu. Dan jangan lupa, minta juga buat aku. Aku kan gak mau terus-terusan minta sama orang tua, Mas. Lagian aku juga pengen mandiri. Lagipula aku punya suami. Yang masalahnya suami kamu itu lagi gak ada uang. Kalau kamu mau mandiri, kamu jual aja tuh semua perjelasan kamu. Atau cincin kamu. Cincin kamu kan bagus. Kayaknya mahal tuh. Ya Allah, Mas. Ini kan cincin perkawinan kita. Gak mau aku jual. Yaudah, kalau kamu gak mau jual, sini, biar aku aja yang luar. Gak mau, Mas. Sini, Mas. Sini, Mas. Sini, Mas. Sini, Mas. Gak, Mas. Gak, Mas. Neng Ika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, lagi ngapain? Bungong aja tak kesambet lho. Gak apa-apa, Bu. Saya tadi cuma lagi mikir aja. Mikir apa tuh? Di sini tuh belum ada warung nasi kan, Bu? Kalau mau ke warung nasi juga harus jalan agak jauh, ya kan? Bener. Nih, Ibu abis di lauk nasi tuh jalan jauh banget di ujung sana tuh. Kebetulan, kalau gitu, Ika kepikiran buka warung nasi, Bu, di sini? Oh, Alhamdulillah. Bungong aja ada modal. Lumayan, buat pemasukan tambahan. Wah, seneng banget, Ibu. Kalau gitu, gak usah beli lauk nasi jauh-jauh. Cukup di warung nasinya Neng Ika aja. Alhamdulillah, kalau gitu, Insya Allah, mulai minggu depan, Ika udah buka warung nasinya, ya, Bu. Tuh, seneng banget. Kalau gitu, Ibu permisi dulu, sekalian kasih tau temen-temen yang lain, warga yang lain. Kasih tau kalau Neng Ika mau buka warung nasi di sini. Iya, Bu. Makasih banyak ya, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ya Allah. Ters! Mas Rija, jangan agak cekin aja sih. Kamu udah lama nunggu ya, say? Cuma sebentar kok. Kalau nungguin cinta, satu jam aja cuma berdasar satu menit. Bisa aja kamu. Oh iya, Mas, gimana? Kamu berhasil kan ambil umum dari istri kamu? Sayang kalau untuk hal itu aku minta maaf ya. Aku belum berhasil. Kamu gimana sih kamu berjanji sama aku? Tapi tenang, kamu jangan ngabuk dulu. Sebagai gantinya, aku beratuh ngedapatin cincin istri aku. Wah, ini bagus banget, Mas. Pasti ini mahal. Ada periannya. Tapi maafin aku, sayang. Kemarin aku belum sempat jual. Gimana kalau kita jual cincin ini bareng-bareng? Ini bagus masa. Yuk, Mas, yuk, yuk, yuk. Jadi berapa nanti semuanya? Dua bungkus, jadi 20 ribu. Terima kasih. Makasih, Neng. Iya, Pak. Sekalian dua piring. Dua piring, tadi launya sangat. Oh, jadi 25 ribu. Iya, saya, Pak. Bapak aja. Makasih, Pak. Waalaikumsalam, Ibu. Bentar ya, Bu. Mau beli apa? Oh, kita laun nasinya aja. Launya aja. Mau beli apa? Telurnya dua. Anggapnya kedai dua. Telurnya dua. Kedai dua. Ini aja, Bu. Jadi 10 ribu. Iya, Pak. Makasih, ya, Bu. Saya makan, ya. Makan pakai apa, Pak? Saya pakai persedel. Sangat sayur tahu. Persedel sama? Sayur tahu. Sayur tahu. Mas, tambahnya jangan, Pak, ya. Oke. Satu piring aja. Iya, Pak. Jadi katanya nih, orangnya mirip dengan suaminya Nengi, Kak. Parijal, maksudnya. Masa sih, Parijal? Tegak jalan sama perempuan lain? Iya, kalau begitu, masa juga orang tahu. Kabarnya nih, Pak. Mereka sering jalan bareng. Cuma kalau itu parijal atau cuma mirip doang, saya juga nggak tahu. Kalau bener, tegak amat, ya? Ini, Pak. Iya. Maaf, Pak, sebelumnya. Tadi saya nggak sengaja dengar pembicaraan Bapak. Apa Bapak udah ngeliat mereka dengan jelas? Ya, saya juga. Kurang tahu juga sih, Neng. Saya cuma dengar dari orang. Udah, Neng. Jangan dipikirin. Nama juga gosip. Oh, iya, Neng. Saya mau makan juga. Nasi, telur bulet, sama ikan teri. Oke, tunggu sebentar ya, Pak. Iya, Neng. Yang dibilang warga tadi, aku jadi kepikiran, emang belakangan ini Mas Rizal jarang banget ada di rumah. Setiap ditanya, pasti marah. Ya Allah, semoga gosip itu emang cuma gosip. Eh, Neng Ika. Mang. Ngapain siang-siang ke sini, Neng? Saya cuma mau nganterin bakal makan siang buat suami saya. Masya Allah, Neng Ika itu benar-benar istri yang solehah. Salut, Mamang sama Neng. Bisa aja sih, Mang. Oh, iya, Neng. Karena Mamang mau istirahat, Mamang pamit pulang dulu ya. Permisi, Neng. Iya, Mang. Silahkan. Sebenarnya, aku melakuin ini karena ngerasa kurang perhatian sama Mas Rizal. Karena kalau aku memberikan perhatian yang cukup buat suamiku sendiri, pasti gosip itu gak akan ada. Itu Mas Rizal. Aku samping sekarang, Neng. Sayang aku. Ayo ya, Mas. Kalau lagi kerja kayak gini, isri kamu gak bakalan ganggu. Oh, iya. Apalagi, sejauh dibuka warung. Dia jadi sibuk ngurusin warungnya. Iya, Neng. Jelasin dong, deket-deket. Mas Allah, Neng. Jadi penjelasan selama ini, Mas Rizal punya hubungan sama perempuan lain, Mas. Eka, 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 Eka. Tunggu, tunggu, tunggu. Sampai aku bisa jelasin sama kamu kok. Gak ada, perlu dijelasin lagi, Mas. Dimana ini? Aku takut dia lapor sama orang tuanya. Masalah kita. Nah, kita harus bikin rencana. Ya Allah. Kenapa Mas Rizal tinggal sama aku? Semuanya apa yang aku lakukan sampai Mas Rizal tinggal mendoakan aku dengan berhubungan lain? Padahal anak ini belum lahir. Gimana kalau anak ini nanti harus tumbuh tanpa ayam? Atau, bersama yang bersama. Bapak, Bu, Eka rindu. Biasanya setiap ada masalah, Eka selalu cerita sama anak. Tapi semuanya, Eka gak gila. Jangan kaya, Eka gak tahu harus cerita sama siapa. Aku harus ke rumah roto aku sekarang. Aku harus ceritain semuanya sama mereka. Tidak bisa untuk kau hindari. Tidak mungkin bisa kau lari. jauh-jauh pasti menghempiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Mas Rizal. Kamu sudah menjual sawah dan rumah kalian. Menjual rumah dan sawah, Pak. Udah, Pak. Gak apa-apa. Eka memang selalu merendahkan saya. Mas, merendahkan apa maksudnya, Mas? Omah ini saya berikan gak pernah cukup, Pak. Karena Eka kan selama ini hidupnya enak. Ya Allah, Mas. Selama ini kan kamu emang gak pernah nafkai aku. Ingat, Mas. Rizal suami kamu. Kamu harus menghormatinya. Menghargainya. Walaupun sedikit, setidaknya suami kamu sudah berusaha untuk menafkai kamu. Benar, Nak. Ada ayat Al-Quran yang berbunyi. Laki-laki atau suami itu adalah pelindung bagi perempuan atau istri. Dan Allah telah memberikan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Karena mereka telah memberikan sebagian harta dari nafkahnya. Ya sudah. Sekarang kamu cium tangan suami kamu. Minta maaf, Pak. Ayo, Ika. Ya sudah, Mas. Sekarang, Ika sama Rizal pulang ya. Dan ingat Ika. Kamu harus menurut apa kata Rizal karena dia adalah suami kamu, Pak. Ya sudah, Pak. Bu, kalau begitu kita pamit dulu ya, Pak. Nanti jalan, ya, Pak. Ya, ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buatanku. Wan. Ha, ha. Ha, ha. Eh. Kamu lihat kan? Orang tua kamu itu lebih percaya aku dibanding kamu. Aku tinggal ngarang aja cerita yang sedih-sedih Kalau kamu tuh gak pernah nurut sama aku Dan mereka tak akan mentah-mentah kebohongan aku Jadi kamu ingat ya Jangan pernah kamu lagi ngejelek-jelekin aku di depan orangtuamu Sekali lagi kamu berani Aku gak akan sedang segaling-galing kamu Aku akan buntut hata gondok gitu Iya mas Terus satu lagi yang ngurut tau ya Kamu tau kan Gimana anak yang layuk tanpa ayahnya Bani kamu akan membesarkan anak itu sendiri 15.000 Masih-masih ya Bu jadi berapa bu? Jadi 20.000 pak Makasih ya pak Jadi berapa? Jadi 15.000 pak Makasih pak Neng makan ya neng Iya pak Tunggu sebentar ya Iya ya pak Lame ya neng Taunya kayak biasa ya Iya pak tunggu sebentar ya Assalamualaikum salam Saya mau pesen dua bungkus Pakai apa? Saya ayam sama toge ya Kalau saya telur sama atur setahu Sekirya Tunggu sebentar ya Ini ibu pesenannya Kangkung sama perkedel Kangkung sama perkedel Saya itu pesennya ayam sama toge Neng Kalau temen saya itu pesennya telur sama tumis pahu Serah jeng Maaf ya bu Saya bikin ulang Dan ikat kenapa? Gak betul bu Bagaimana keadaan muka muna? Apa kata dokter? Kata dokter Ika cuma kecapean aja kok pak Bu Seharusnya Kalau lagi hamil gini Ika gak boleh kecapean Dokter itu benar nak Lagipula kenapa kamu harus Sampai kecapean Nak Ibu dengar Kamu buka warung masih di rumah Apa itu benar nak? Iya bu Tapi Ika cuma cari kesibukan aja kok Kamu kenapa gitu sih? Kamu gak sayang sama ibu Sama bapak Kandungan kamu ini lebih penting nak Ketipan kamu harus buka warung Iya nak Mulai besok Kamu tutup warung itu Seperti kata ibumu Soal uang kan sudah ada suami kamu yang menatkahi Mana suami kamu Rijan? Mana dia? Waalaikumsalam Pak Pak Iya Apa kabar pak? Bapak udah lama banget pak udah gak ngunjungi sawah ini Kangen kita semua pak Alhamdulillah kabar saya baik Bagaimana dengan kalian? Memang saya sudah lama tidak kemari Jadi kangen belia sawah-sawah Loh Kenapa diam saja? Ada apa dalam kalian? Wah Kenapa ada sawah saya? Sawah saya jadi keren begini Kenapa? Itu dia pak Sesejak Pak Darman pergi Keadaan disini jadi Jadi apa? Jadi apa? Jawabin benar Kata Rizal panennya Pak Agul Kok jadi begini? Pak Rizal itu kasih ke kita pupuk yang jelek pak Malah dia kasih pupuk oplosan pak Sehingga ya gini lah pak Kita jadi gagal panen Malah yang lebih parah lagi pak Rizal itu sering gak bayar upah kita pak Bahkan sampai ngancam-ngancam kita segala pak Terus jangan ngancam Terus kamu yakin Mau ngaduin masalah ini? Nanti gimana sama Rizal? Rizal itu sudah semakin ketarlaluan pak Kalau dibiarkan terus Dia semakin melunjak pak Sepertinya harus kita lakukan sesuatu pak Berbuat sesuatu Ngomongnya jelas Sesuatu apa? Jadi pak Saya mau Pak Darman Ambil alih lagi sawah ini pak Saya jujur pak Sudah tidak kuat pak Kalau Rizal yang mengelola sawah ini pak Kerjaannya tuh gak bener pak Malah sekarang tuh Rizal Lagi jalan sama pacarnya pak Rizal pacaran Dimana dia? Dimana Rizal? Ayo cari Dimana dia? Bus Kamu cari kesana Cepat kamu cari kesana Kamu cari kesana Biar saya menyucuri jalan ini Baik pak Hei Rizal Ngapain kamu disini? Siapa perubahan ini? Jawab siapa perubahan ini? Pacar kamu ya? Kamu sekarang sudah tidak bisa ngelak Rizal Ayo ikut saya Kamu harus tanggung jawab Kamu sudah melukai hadiahan perubahan saya Ikut saya Ayo Ikut Mas Kepalanya berdarah mas Pak Pak Bapak Sayang Bapak Pak Pak Mas Gimana ini? Aduh Pak Dia meninggal Bapak Meninggal? Dimana ini? Kamu sudah bunuh Mas Terus kita harus gimana ini? Mas Aku juga gak tahu sayang Aku gak mau berurusan dengan polisi Aku gak mau masuk penjara Pak Mas Aku punya ide Gimana kalau diman kita kubur pada aman disana? Ada cangkul Ayo mas Ada cangkul Ada yang Ada Apa yang Mereka mau membubur Pak Darman. Apa yang terjadi? Apa mereka yang membunuh Pak Darman? Eh, siapa itu? Eh! Siapa mas? Aku gak tahu. Aku cuma lihat bumbunya. Bumbu, sepertinya aku kena bumbu itu. Kamu, Stavrojim, aku pikir siapa? Kamu kenapa? Kayak abis ngeliat setan. Aku ngeliat yang lebih buruk dari itu. Hah? Lebih buruk gimana? Maksud Akang? Enggak, lebih baik. Lebih baik kamu gak tahu apa-apa. Kenapa sih Akang? Iya, Bu. Kamu duduk sini dulu ya. Aduh, nampak, nanti-nanti. Terima kasih. Nah, mulai sekarang, kamu jangan capek-capek kerja. Ini semua akan lebih kandungan kamu. Karena sebentar lagi kamu mau melahirkan. Iya, Bu. Oh iya, kuji rumah mana? Ada dikasih kamu? Di mana? Ada di kantong kecil deh, Bu. Kok gak ada ya, Kak? Atau jangan-jangan dibawa sama Bapak waktu Bapak mau cari Rizal. Yaudah, ini kami cari. Ini buku tepon Bapak, ya? Kok gak bisa ditelepon? Udah ketemu kuncinya, nak? Ini buku kuncinya. Ibu, ibu bantuk. Kak, sekarang kamu istirahat ya. Biar besok, ibu bantu kamu berserisnya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Wah, terima kasih. Salam. Ya Allah, Mas. Kamu dari mana sih? Kenapa bajunya kotor banget begini? Nah, kamu gimana sih? Aku ini kan kerjanya di sawah. Wajar aku kotor. Tadi aku guru-guru jadi gak sempat bekerja bersih. Oh, iya, Zal. Tadi kamu ketemu gak sama Bapak? Soalnya seharian ini Bapak nyariin kamu. Rizal gak ketemu, Bu. Astagfirullahaladzim. Bapak kemana ya? Ibu sudah coba telepon henteng Bapak, tapi gak aktif. Mungkin Bapak udah pulang ke rumah Ibu kali, Bu. Iya. Yaudah, kalau gitu kan Rizal sudah pulang. Ibu juga pulang, ya, nak? Yaudah, Ibu. Rizal lantar aja. Yuk. Iya, Bu. Jangan aja, ya. Iya, Bu. Jangan aja, Bu. Jangan aja. Iya, Bu. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, ya, ya. Tidak, Tidak, Mas. Tidak, Tidak. Pak. Tolo. tolong 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 minta bantuan minta bantuan in tolong 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 ayo siapa yang tega melakukan ini sama padarma padarma itu orang baik padarma itu gak pernah punya musuh saya gak tau pak saya belum buka semua capi disitu di hadapamu saya kenal dengan capi ini ini kan capi punya agus tapi saya kesawa pak tapi dia gak ada tapi saya menemukan capi gitu jadi pak rizal menempan padarma sudah dalam keadaan kubur yaudah pak kalau gitu sekarang kita cari dimana keberadaan agus kita harus minta keterangan sama dia soalnya capi punya agus ada disini iya pak tolong dibantu tolong dibantu kita harus mulai dari sini ibu karena ini tempat dimana bapak ditemukan kamu yakin kita boleh masuk ke sini terus apa yang kita bisa nemuin barang bukti di dalam ika juga gak tau bu tapi rasanya salah kalau ketemu biari mas agus yang nerima kejahatannya mas rizal kalau agus gak bersalah kita harus segera mengeluarkan dia dari sana ayo anak ibu sanggup masuk ke dalam insyaallah ibu kuat bismillahiru ibu sanggup masuk ke dalam ika belum menemukan apa-apa bu ibu juga belum menemukan apa-apa dari dalam kita cari lagi nak ibu sanggup masuk ke dalam ibu sanggup masuk ke dalam ibu sanggup masuk ke dalam Lihat, nak. Batu ini posisinya janggal. Dan ini, ini sepertinya bukan noda tanah. Ini seperti noda darah. Sini, bu. Ini sapu tangan Mas Rizal, bu. Kamu yakin, nak? Ika yakin, bu. Ada inisial nama Mas Rizal di sini, bu. Ika yang buat, aku itu pertama kali belajar nyulam. Masih Allah. Nak, kamu kenapa, nak? Terut, Ika, bu. Kalau gitu kita segera pulang, nak. Kita gak boleh meneruskan ini, nak. Ini pasti kontraksi palsu, nak. Tapi kamu harus istirahat di rumah. Enggak, bu. Ibu harus ketatuh polisi sekarang, ya. Ibu harus bawa bukti-bukti ini, bu. Ika bisa pulang sendiri. Ayo. Selamat siang, pak. Selamat siang, pak. Selamat duduk, bu. Terima kasih, pak. Ada yang bisa kami bantu, ibu? Iya, pak. Saya bawa barun di sini, pak. Batu dan sapu tangan ini ditemukan di tempat suami saya tewas. Tolong diperiksa, pak. Saya yakin ini bukti yang sangat penting. Baik, ibu. Untuk noda di batu ini, kami memerlukan waktu memeriksanya. Tapi, kalau untuk noda di sapu tangan ini, kalian pastikan ini noda darah. Tapi, entah darah siapa. Pak, ini sudah pasti darah suami saya, pak. Dan itu sapu tangan, tentu saya. Jadi, bukan Agus pelakunya, pak. Pak, kami belum bisa memanggil saudara Rizal sebagai saksi. Karena kami belum memiliki bukti-bukti yang jelas. Bukti apa lagi, pak? Semua ini sudah bukti, pak. Dan anak saya juga sudah yakin sekali kalau sapu tangan ini adalah milik suaminya. Pak, tolong segera dikendak, pak. Kalau tidak, Rizal bisa kabur. Baik, bu. Kami harap ibu bersabar. Kami juga sedang menanyai Agus untuk mendapatkan keterangan yang sebenarnya. Sebentar, bu. Mas, janji ya. Karena kita melakukan ini bersama-sama, jadi apapun yang terjadi, kita harus tangguh bersama-sama. Dan hasilnya pun kita harus adil. Kalau begitu, aku masuk dulu ke dalam, eh. Kamu tunggu di sini, janji. Jangan sampai orang melihat kamu. Mas, kamu tunggu di mana sih, mas? Aku tampil semalam di rumah ibu, kamu ngadetung juga. Bapak itu baru saja meninggal, mas. Bisa nggak sih kamu tunjukin kalau kamu itu dalam kondisi berduka? Aku tahu, mas, punya seorang. Dan aku udah kaju sakit hati, mas. Tapi kira-kira mas setegah itu menghilangkan nyawa bapak, mas. Eh, kamu tuh kalau ngomongin dan macam-macam, ya? Mudu-mudu orang tanpa bukti. Kamu itu lebih kira. Sabu tangan, mas. Sabu tangan mas ada di sana. Tempat di mana bapak ditanggap. Maka yang jertalan mas waktu itu juga penuh dengan noda tanah. Jadi bukan akut, kan, mas pelakunya? Ah, iya. Kenapa aku pelakunya? Emang kenapa? Bapak itu begitu saja sama kamu, mas. Nggak masalah kamu nyakitin aku. Tapi kenapa kamu tegak berbuat-buat itu sama apa? Apa-apa, mas? Kamu tahu? Ah. Kesalahan terbesar bapak kamu adalah dia mengalami aku menjadi orang paling kaya di kampung ini. Tahun-tahun aku kerja dia yang mendapat kekayaan. Harusnya memang kalau dia nggak ada. Aku orang yang paling pantas mewarisi kekayaannya. Silahkan, Pak. Bagaimana, Pak? Dari hasil pemeriksaan, noda darah di sapu tangan itu ternyata adalah darah korban. Yaitu darah bapak Darman. Astaga, Pak. Ternyata dugaan saya, Pak. Darah itu agak darah suami saya. Terus bagaimana, Pak? Apa darah yang ada di batu itu juga darah suami saya, Pak? Untuk kasih lengkapnya besok, Bu. Tapi kami yakin, batu itu digunakan untuk melupai korban. Dari bercak batu itu, sehingga menetas darah di sapu tangan. Jadi benar, Pak. Hakunya adalah menantu saya. Hasil sementara penyelidikan dan keterangan dari saudara Agus mengarah kepada saudara Rizal. Kami sedang menunggu surat penangkapan tersebut. Nggak ada waktu lagi, Pak. Bapak harus segera tangkap Rizal. Saya takut terjadi sesuatu pada anak saya karena pasti Rizal ada di sana bersama anak saya. Jadi saya harus segera ke sana, Pak. Tapi, Bumisna. Maaf, Pak. Saya harus pergi. Bu, Bumina. Jadi begitulah ceritanya, Bu. Apa yang terjadi sama saya, jangan sampai terjadi pada anak saya. Cukup terjadi di saya aja. Saya nggak bisa bilang apa-apa, Mbak. Saya juga sedih mendengarnya. Semoga Mbak diberikan kesabaran dan ketulusan hati. Saya masih sakit hati, Bu. Apalagi setelah apa yang diperbuat oleh suami saya pada bapak saya. Ingat, Pada ayat Al-Quran yang berbunyi. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan juga peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Iya, Mbak. Surat Al-Baqarah ayat 177, bahwa setiap orang harus sabar kepada Allah. Orang-orang inilah yang akan selalu takwa padanya. Iya, sayang, lihat. Makasih, Bu. Iya, Bu Isna. Ada apa, Bu? Maaf, Bu Isna, Mbak. Ada berita. Berita apa? Mbak Cik, masuk itu langsung. Bu Isna, Mbak Ika, sebelumnya saya mohon maaf. Jujur, saya tuh bingung harus ngomong apa. Bicara aja, Pak. Ada berita apa? Yang pertama, saya ucapkan selamat buat Mbak Ika atas kelahiran bayinya. Yang kedua, Pak Rijal sudah ditemukan, Bu. Sudah ditemukan? Terus di mana, Pak? Apa sudah ditahan sama polisi, Pak? Bukan, Bu. Pak Rijal ditemukan oleh warga bersama teman wanitanya. Sudah dalam keadaan menimbulkan iya, Bu. Terus sekarang mereka di mana, Pak? Mereka ada di perbatasan kampung, Bu. Warga menemukan kalau kedua jenazah itu sudah dilit oleh tumbuhan berduri di antar semak-semak. Sudah, Pak, antar saya ke sana, ya, Pak. Nak, kamu tunggu di sini dengan Ibu Bidan, ya. Biar Ibu yang urus semuanya. Kamu yang sabar, ya, Nanti. Iya, Bu. Ibu, Tidik ya, Bu. Ayo, Pak. Cepat di sini. Ayo, Pak. Yang bau. Abu Isna, kita sudah melaporkan kepada pihak. Adalah berwajib, kalau kedua jenazah ini harus dibawa ke rumah sakit Untuk melakukan pemeriksaan, Bisna Iya, Bu Kalau kita lihat dari lukanya, sepertinya ini cerahkan Karena tidak ada untuk pengajaran Pak, sepertinya tidak perlu ada pemeriksaan lagi Saya minta tolong, untuk jenazah mantu saya, segera dibawa ke rumahnya Dan untuk perempuan itu, saya tidak mau tahu Begini, Bu Isna Untuk sementara, kedua jenazah ini kita bawa ke balesan Atau ke klinik desa Nanti keluarganya baru bisa, Amin, Bu Atau gini aja, dibawa ke rumah sakit aja Atau ganti polisi, boleh, Bu Tapi yang pasti untuk perempuan itu, saya sudah tidak mau tahu menolak lagi Baik, Bu Kita juga sudah menembusi urdin yang sudah memanggil keluarga lain Untuk mengangkat kedua jenazah ini Iya, Pak, terima kasih Sama-sama, Bu Baik, saya turut berluka cita, Pak Semoga baik yang mendapatkan kebangkahan dan kebahagiaan dari Allah SWT Setelah semua yang telah terjadi, Pak Makasih Mas Agus masih mau datang ke rumah saya Setelah apa ya, Mas Agus lalu ya Pak Darman banyak berjasa pada saya Mbak Ika juga baik sama saya Jadi mana mungkin saya tinggalkan Mbak Ika dan keluarga Terlebih di saat kondisi berduka seperti saat ini, Mbak Maafin semua kesalahan suami saya ya, Mas Dia sudah tiada Saya tidak mau masih ada orang-orang di luar sana yang belum memaafkan dia Insya Allah, Mbak Saya maafkan Karena saya melihat Mbak Ika sanggup memaafkan dia Jadi saya juga harus bisa Sekali lagi terima kasih banyak ya, Mas Iya, Mbak Mbak Ika ini orang yang hebat Bahkan sampai jenazah perempuan itu masih Mbak urus pemakamannya Gak ada yang tahu dimana keluarganya, Mas Saya juga gak tega kalau harus melihat jenazah terluntah-luntah Gimana kalau sampai kejadian sama saya Iya, betul, Mbak Insya Allah akan ada pahala besar untuk Mbak Ika dan keluarga Amin Ya sudah, kita segera sobatkan jenazahnya Ayo, Pak, Pak, Pak yang di luar Ayo, Pak, masuk, Pak Ayo, Pak, masuk, Pak Ayo, Pak, masuk, Pak Bila nafas akhir berhenti sudah Jantung hati pun tak berdaya Hanya menangis tanpa suara Mati, tak bisa untuk kau hindari Ya Allah Kenapa matam menjadi satu begini? Mereka hidupkan bukan suami istri Astaghfirullahaladzim Ini menambah berat tempat penderitaan keluarga kami Maaf, Bu Isna Memang sudah tidak ada lahan lagi, Bu Sebenarnya ini tidak layak untuk buat jenazah, Bu Bu Isna, Baikah Mohon maaf, saya ikut berbicara Sebenarnya liang lahat ini hanya dipergunakan untuk satu jenazah, Bu Makam yang dipenuhi tanaman berdundi Bahasa tempat penderitaan keluarga astesh Terima kasih telah menonton